selamat datang kembali di cucu channel kita bisa menentukan isi line up dimana disini dikatakan bahwa pada basic efeknya ketika musuh terkena injuri dan juga pasukan kita ada tenacity maka kita akan mendapatkan 2 energi masing-masing ya teman-teman dan untuk injuri itu sepertinya semua hero bisa mendapatkan injuri ya teman-teman atau bisa melakukan injuri kepada musuh namun yang lebih besar kemungkinannya adalah ketika kita menggunakan amai mas dan juga puri-puri jadi probabilitas kita akan mendapatkan injuri ke musuh itu sangat tinggi lalu untuk tenacity ini kita semua tahu bahwa yang bisa menghasilkan tenacity adalah tank top master lalu mungkin super alloy lalu ada silver fine dan juga garol ya teman-teman untuk hero garol ini kemungkinan besar baru muncul di tahun 2021 jadi untuk susunan line up nya kita perlu memakai amai mas ataupun puri-puri dan juga hero penghasil tenacity lalu teman-teman kalau kita melihat pada bagian laboratori di sini ada yang unik teman-teman pada saat skill core dari zombie mantu level 10 maka dia bisa menghasilkan 2 energi dari musuh teman-teman jadi hampir sama dengan king maupun dsk ketika skill core nya level 4 teman-teman ini sangat bagus tapi untuk mengumpulkan skill core sampai level 10 sih cukup lama ya teman-teman apalagi sebagai F2P lalu pada kesempatan kali ini kita akan coba test teman-teman pada teman saya dia mempunyai BB 3 juta sedangkan BB saya baru 2,5 juta teman-teman dan kita lihat saja dia memakai full HP sepertinya teman-teman dan kalau teman-teman lihat ketika tank master saya menyerang dan juga amai mas saya menyerang maka masing-masing menambah 2 energi jadi itulah alasan kenapa kita wajib memasang line up yang pertama adalah hero yang bisa menghasilkan tenacity karena saya rasa banyak orang akan memilih tank master karena ini merupakan hero yang gampang didapat dan juga gampang untuk di upgrade lalu untuk berikutnya adalah amai mas ya teman-teman karena amai mas itu bisa menghasilkan internal injury ataupun injury sebetulnya amai mas ini bisa diganti oleh puri-puri teman-teman tapi karena saya mengembangkan amai mas ini lebih gampang dikembangkan sehingga saya memilih amai mas daripada puri-puri dan kalau kita lihat pasukan musuh yang pasukan attacker dari musuh pada bagian belakang itu sudah mati teman-teman akibat amai mas ini sangat berguna dan saya menang selanjutnya teman-teman disini kita akan mengembangkan hero zombie man disini saya akan mengembangkan Iksinia dan juga Gipsic tapi sebelumnya saya ingin mengembangkan pada Super Alloy dan disini attack dari zombie man adalah 90k dengan hp 560 ribu ya teman-teman kita langsung upgrade saja dan kita lihat mungkin perkembangannya tidak terlalu banyak kenapa? karena level Iksinia saya masih kecil teman-teman masih level 45 nanti setelah saya upgrade dari Iksinia dan juga Gipsic saya juga akan membuka skill ya teman-teman pada Atomic lalu Tatsumaki dan juga tank top master karena Atomic dan juga Tatsumaki itu sebagai hero attacker dan disini star saya tinggal 11 teman-teman jadi kita menuju ke pick arena dan kita ambil starnya terlebih dahulu dan di pick arena ini sangat bagus teman-teman untuk mengembangkan hero kita mungkin di next video akan saya jelasin tentang pick arena yang sangat bagus dan kita wajib memainkan hal itu teman-teman dan disini saya mendapatkan sigil 4 ya teman-teman dengan sigil level 4 jadi kita buka saja dan lalu kita buka sigil ya teman-teman di Tatsumaki maupun Atomic teman-teman wow saya mendapatkan running sigil ini cocok untuk Atomic dan yang satu lagi sebenarnya tidak bisa digunakan di semua hero ya teman-teman untuk segil yang satunya itu kita buka dulu pada Atomic kita un-seal sigilnya dan kita pasang running sigil itu teman-teman karena Atomic bisa masuk transfer begitu juga dengan Tatsumaki teman-teman kita un-seal saja oke setelah kita un-seal kita pakai yang level 4 saja teman-teman kenapa? karena semakin tinggi level sigil itu maka semakin bagus untuk hero yang kita gunakan meskipun terkadang efeknya tidak sesuai teman-teman lalu untuk hero tank top master sih seharusnya teman-teman kita menggunakan sigil yang tenacity teman-teman karena tank top master itu bisa menghasilkan tenacity namun karena tenacity saya masih tidak bisa sampai level 3 sepertinya jadi saya akan langsung menggunakan pada level 3 saja teman-teman karena untuk sigil ini ditentukan kuat tidaknya ditentukan dari levelnya untuk efeknya itu hanya tambahan saja oke start saya tinggal 6 lalu disini saya bisa meng-ascension pada kipsik dari super alloy karena super alloy saya baru saya gunakan lalu tinggal 5 teman-teman sepertinya saya memilih untuk meng-ascension pada Exynia dari zombie man ya teman-teman karena saya mendapatkan kelas S-Page 2 lumayan karena zombie man ini merupakan hero yang mungkin wajib kita gunakan bahkan sampai gyoro-gyoro datang ya teman-teman jadi kita akan menuju ke arena di arena teman-teman disini saya mengalami kekalahan karena line up yang saya gunakan dan adalah masih child and terror teman-teman jadi kita lihat kita akan memakai zombie man lalu pakai super alloy teman-teman sebetulnya Beast King ini bisa kita gunakan namun karena saya masih belum mengembangkan dengan baik jadi saya tidak memilih Beast King karena Beast King itu sangat bagus jadi kalau teman-teman memilih Beast King teman-teman bisa melakukan hal itu dan kita akan melawan mie gelas teman-teman oke kalau teman-teman lihat sih energi saya bertambah 2 dan ketika amanah saya menyerang musuh bertambah 2 energi lagi teman-teman jadi itu sesuatu yang sangat bagus sebetulnya sih untuk injuri kepada musuh atau melukai kepada musuh atau luka kepada musuh itu sebetulnya semua hero bisa ya teman-teman tapi change ataupun probabilitas yang lebih tinggi itu adalah hero amanah mas dan juga puri-puri teman-teman btw tadi mie gelas ini bp nya 3 juta lebih teman-teman 3 juta 100 dan kalau kita melawan zombie man sebaiknya sih kita tidak mementingkan HP yang tinggi teman-teman karena kita bisa mengalahkan zombie man ketika kita mempunyai speed yang lebih tinggi teman-teman nanti saya akan coba cari musuh dengan speed yang lebih tinggi dan kita akan lihat teman-teman apakah saya akan kalah atau menang karena zombie man ini akan kalah ketika melawan musuh dengan speed yang tinggi dan juga dengan attack yang kuat teman-teman tapi pada mie gelas ini dia mengandalkan HP teman-teman dan juga mungkin sedikit attack untuk speednya dia tidak tidak terlalu mementingkan sehingga saya bisa menang teman-teman dan untuk ketika kita memakai zombie man ini kita tidak bisa sampai tune pertama kita menang teman-teman itu sangat jarang biasanya sih sampai tune ketiga atau bahkan sampai kelima kita baru bisa memenangkan teman-teman karena zombie man ini ya butuh waktu lalu untuk berikutnya kita akan memilih dan disini saya mendapat mendapatkan pemberitahuan bahwa saya telah menang di arena sebanyak 5 kali teman-teman wow dan disini baby crazy team memakai child emperor teman-teman tapi seperti yang pada awal saya bilang dia kurang mempunyai speed yang tinggi teman-teman kalau kita memakai child emperor melawan zombie man kita wajib mempunyai speed yang tinggi sehingga itu bisa membunuh salah satu hero yang saya punya mungkin kalau musuh mempunyai speed yang lebih tinggi mungkin kemungkinan besar hero yang akan mati terlebih dahulu adalah hero amai mas man man sehingga pasukan musuh pada bagian belakang itu akan terlindungi karena amai mas memang bertugas untuk menghancurkan pasukan penyerang musuh dari belakang atau yang pada bagian belakang kalau kita lihat disini saya menang karena musuhnya tidak mempunyai speed dan yang berikutnya teman-teman kita akan melawan rainer dan dia memakai king teman-teman kita akan lihat saja apakah king itu masih berguna atau tidak wow kalau kita lihat disini saya menang speed lagi teman-teman sangat disayangkan kalau kita memakai hero king atau teman-teman mempunyai hero king teman-teman wajib memiliki speed yang sangat tinggi untuk hero king karena hero king itu berguna untuk men-seal dua energi teman-teman sangat disayangkan hero king dari rainer ini tidak mempunyai speed yang lebih tinggi sehingga block energi itu telat berjalan teman-teman jadi sih kalau kita lihat disini saya bisa menang lagi teman-teman tapi kalau hero king itu mau punya speed yang lebih tinggi seharusnya sih mungkin dia ada harapan teman-teman meskipun harapannya sangat kecil untuk menang dan kalau kita lihat energi yang bertambah dari putaran kedua dan selanjutnya itu adalah 8 energi teman-teman sehingga dapat dipastikan dapat dipastikan pada putaran kedua dan berikutnya seluruh hero line up yang kita gunakan bisa menggunakan skill ultimate teman-teman dan saya menang lagi oh iya herman saya lupa bahwa disini saya belum mengklaim pada bagian star sehingga kalau saya klaim saya bisa mengupgrade super alloy teman-teman jadi kita klaim saja dan kita upgrade super alloy nya karena lumayan nanti saya akan ambil nanti saya juga akan ambil figur teman-teman kita ambil saja figur dari zombie man sebetulnya figur ini hanya sebagai karakter tambahan saja teman-teman tidak ada efek tertentu tapi lumayan saya bisa mendapatkan hero limited dan itu permanen jadi kita langsung asensi saja pada gift shake dari super alloy nanti tinggal kita saya kembangkan super alloy itu dan disini saya akan memakai karakter zombie man itu teman-teman wow cukup bagus karena ini merupakan hero limited dan selanjutnya kita akan melawan jerik teman-teman dia memiliki zombie man juga tapi disini yang unik adalah yang membuat saya penasaran adalah kenapa dia menggunakan moment reader teman-teman memang sih moment reader itu clever sesuai syarat ketika kita memakai zombie man tapi kalau saya jadi dia jika dia tidak mempunyai super alloy ataupun TTM saya akan menggunakan beast king teman-teman karena moment reader itu merupakan hero air yang gampang sangat gampang untuk dibunuh meskipun sudah dikembangkan dengan baik ya teman-teman karena kemampuannya hanya bisa memberikan berserk meskipun dia mempunyai unyielding juga dan kita lihat saja apakah saya bisa menang karena dia mempunyai kaputo kaputonya pasti darahnya sangat tebal oke seharusnya sih kaputonya taruh belakang teman-teman tapi kalau dia taruh belakang maka dapat dibunuh oleh amat masaya ya dapat dipastikan pada pertanding keempat ini saya menang teman-teman saya cukup heran kenapa dia memakai moment reader seharusnya sih dia memakai beast king saja teman-teman karena beast king mempunyai efek pasifnya itu bisa melakukan counter attack dan dapat dipastikan di pertandingan keempat saya menang lagi teman-teman hero somber man merupakan hero yang bagus untuk digunakan lalu teman-teman untuk berikutnya saya akan melawan mid adolf dia memakai child emperor dan disini teman-teman dia menghentikan speed teman-teman jadi disini sangat bagus jadi dia pada putaran pertama dia memakai CE lalu disusul oleh atomic dan juga GP teman-teman pasti damage nya sangat sakit wow hampir 2 juta teman-teman saya tidak tahu apakah saya bisa menang atau tidak karena damage dari atomic dan juga golden balu sangat sakit apalagi ditambah dengan kemampuan berserk teman-teman dan disini alamat saya mati teman-teman kalau alamat saya hidup sih saya bisa menghabisi kedua hero atomic dan juga golden ball itu dan kalau teman-teman lihat kemungkinan besar disini saya akan kalah teman-teman saya akan kalah wow dan kalau teman-teman lihat CE dengan speed yang tinggi bisa menghabisi zombie man teman-teman jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini see you in the next time and bye-bye